Jili dua gubernur masih ada, ke provinsi lain juga. Ridwan Kamil bicara mengenai dirinya di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan semua diserahkan kepada takdir. Ridwan Kamil yang biasa dipanggil Kang Emil kemudian menyampaikan rencananya jika tak maju pada kontes stasi politik 2024. Hal itu disampaikan oleh Ridwan Kamil dalam launching Tribun Priangan Kamis 20 Oktober 2022. Jika pada 2024 mendatang, nasional terbuka makadirnya siap. Tetapi jika tak terbuka juga tak masalah. Pihaknya menambahkan jika tak maju ke kursi presiden dan wakil presiden, ia masih bisa maju ke jilid dua gubernur atau pindah ke provinsi lain. Dalam kesempatan yang sama Ridwan Kamil juga bicara soal peran penting media dalam Pilpres mendatang. Ia berharap media bisa berperan netral selama kontes stasi politik berlangsung. Ridwan Kamil juga berharap media bisa betul-betul mewakili suara rakyat yang membutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi. Hal ini karena masyarakat tak membutuhkan pemimpin yang besar karena pencitraan, tetapi besar karena prestasi. Ridwan Kamil juga menyampaikan beberapa hal mengenai green energy di Jawa Barat, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. Adik Pak Gu mau kemana, saya mah gimana takdir. 2024 nasional terbuka, bismillah. Tidak terbuka, tidak masalah. Jilid dua gubernur masih ada, ke provinsi lain juga bisa saja. Tapi siapapun pemimpinnya, visi-misi barunya harus sama, yaitu skincare ditanggung BPJS. Menuju Indonesia Glowing. Itu kalau dikampanye kan pasti ibu-ibu nyolok semua. Saya kira itu ya Bapak-Ibu, mungkin sambutan saya sekaligus konten ya, karena waktu jadi nanti seminarnya saya gak bisa ikut langsung. Tapi itulah, jadi jelas ya, Jawa Barat serius membenahi diri, 365 penghargaan dalam 4 tahun, Alhamdulillah, 90 penghargaan per tahun. Saya cuma sebut tadi sebagian saja, salah satunya indeks kebebasan pers kami yang juara, dan keterbukaan informasi publik kami juga ranking 1 se-Indonesia. Demikian informasi, kali ini terus saksikan kanal Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!